Rabat Pai Turna Dewan Perwakilan Rakyat Dara Kota Lepapan Bantuan Provinsi untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 7 di Balikpapan Barat yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar 10 miliar ternyata tinggal kenangan. Pasalnya Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kaltim secara sepihak menghapuskan anggaran sebesar 10 miliar tersebut. Padahal anggaran untuk pembangunan SMK Negeri 7 tersebut sangat diharapkan warga Balikpapan, utamanya warga di Kecamatan Balikpapan Barat. Mengingat anggaran dari APBD Kota tidak diperkenankan karena penanganan SMA dan SMK telah diserahkan kewenangannya kepada Pemprov Kaltim. Dihapusnya bantuan untuk pembangunan SMK Negeri 7 oleh Pemprov Kaltim ini tentu saja membuat kecewa sejumlah anggota DPRD Balikpapan, salah satunya Budiono. Menurut anggota DPRD dari Dapil Balikpapan Barat ini seharusnya Pemprov Kaltim tidak menghapus bantuan untuk pembangunan SMK Negeri 7 yang sudah dianggarkan sebelumnya. Bantuan tersebut sangat penting guna meningkatkan pembangunan pendidikan di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat yang masyarakatnya sangat mendambakan keberadaan SMK tersebut. Apalagi Pemkot Balikpapan melalui persetujuan DPRD Balikpapan telah membebaskan lahan seluas hampir 2 hektare untuk lokasi pembangunan SMK Negeri 7 di Jalan Alam Baru Sombet. Politisi PDI Perjuangan Balikpapan ini berharap ada kebaikan dari Gubernur Kaltim, Isran Nur untuk memberikan perhatiannya kepada pendidikan di Kota Balikpapan. Pihaknya juga mengharapkan peran anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan untuk mendesak Pemprov Kaltim mengucurkan anggarannya agar SMK Negeri 7 bisa segera dibangun. Nah ini berarti kawan-kawan yang DPRD Provinsi dari Dapil Balikpapan ini kurang kencang ini. Ini kepentingannya ini untuk kita semua, jadi anak-anak kita kalau mau diperhatikan. Jadi ya saya mohon lagi lah, kalau sudah dianggarkan ternyata tidak dikawal, hilang. Lain ini kan tugasnya anggota DPRD seperti kami-kami. Nah kebetulan karena kami di DPRD Kota Balikpapan, tidak ada kewenangan, ya saya minta lah kawan-kawan yang di Provinsi Dapil Barat. Boleh nama sebuah dianggara nanti kalau tidak ada anggaran Provinsi melalui DPRD? Kalau DPRD anggaran dari DPRD apa, Kota Balikpapan sudah tidak bisa, karena aturannya begitu. Kecuali nanti memang aturannya berubah, ya kita akan ambil alih lagi. Kalau saat ini memang dari Provinsi yang ambil alih. Kecewa Pak ya, kalau ada bantuan dari pusat bisa tidak? Nah itu yang kita harap. Nah kami bisa mengusulkan itu. Atau langsung DPRD Provinsi mengusulkan itu. Kami juga berusaha untuk mengambil bantuan dari pusat itu, untuk pembangunan SMK 7 itu. Kecewa Pak dengan batalnya ini Pak? Kecewaan? Saya pikir ini, saya kecewa sekalilah. Tapi saya anggap ini bukan batal, ini penundaan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.